Oke guys ketemu lagi bersama saya di channel saya ter-service Oke teman-teman enggak cukup lama ya kita tidak buat video kali ini saya mau share teman-teman sekalian di sini saya akan share ini saya membeli sebuah solder station ya di sini solder station-nya sorry ini merek S-Ren mereknya merek S-Ren jadi di sini dia tipenya ini tipe 936A kalau nggak salah teman-teman dan juga saya beli juga sekaligus matanya dengan tipe ininya ya tipe soldernya yang sesuai ya dengan tipe ini nah ini teman-teman masih dalam kotaknya langsung kita buka ya dan kita lihat isinya apa aja kita ini mata soldernya kita beli komplit kita akan tes ini cara menggunakan matanya ada empat ya dengan Suri ada lima dengan beda-beda bentuknya nah kita mongkar kita lihat isinya apa aja ya seperti biasa kita juga kita lebih sebuah alat-alat ini alat service harus diada manual booknya ini konstruksi manualnya bisa dilihat ya teman-teman jadi ini tapi ini kita lihat ini sepertinya bahasa pabrikannya nanti kita mungkin nggak bisa ini ngertikannya ya susah sulit nah ini di bagian atasnya ini dia gagang soldernya ya ini gagang soldernya terlihat langsung kita buka aja berjalan penasaran ya tadi hati ini dengan soldernya Oh langsung dikasih kita mau dengan matanya ini sini ya Oke teman-teman ini dia ini pinnya tuh kloknya kemudian kita lihat ada apa aja isinya nah ini dia ini kita buka standnya dulu ya ini stand soldering ini stand soldernya ya kita lihat nah ini dia standnya kita dikasih juga busah untuk membersihkan membersihkan mata soldernya ini terbuat dari ini ya besi ya besi yang tipis ya nah ini ini tempat ininya gagangnya nanti seperti ini ya kalau seperti itu oke ini standnya kita kasih tempat ininya tempat ininya mekaniknya soldernya mesinnya disini ya nah ini dia teman-teman s-trend dengan tipe 936 A kita lihat disini oke di sini ada ini lampu indikatornya ini selektor untuk mengatur suhunya oke ini untuk ini kalibrasinya ya untuk kalibrasi suhunya ya pasti kita harus menggunakan ini ya tester suhu tapi kita enggak akan praktekan disini dan ini kabel power listriknya langsung ya nah disini sepertinya Oh ini dia saya kira-kira kita ada tombol setnya ini sweet on-offnya di sebelah kanan ya jadi untuk solar station tipe seran 936 A ini cukup apa cukup eh sama sih dengan solar station yang lain kebanyakannya oke teman-teman sekarang coba kita nyalakan dulu atau gini kita pasang dulu ya ini kepalanya kita pasang dulu cukup panjang ya ini bisa mungkin satu metaran kita pasang sesuaikan aja ininya pinnya ya plaknya oke terus kemudian ini kita kunci ini ada bagian penguncinya ya supaya dia menahan oke ini sudah terpansar dan baiklah seperti ini aja ya karena harus ngikutin kamera maka teman-teman kamera saya belum ini ya masih standar harap maklum aja ya semoga cepat berhasil aja nih bisa belikan baru nih kita letak di standnya dan disini bisa nanti kita kita taruh ini ya apa namanya flux ini mungkin kegunaannya bisa untuk flux juga ya Oke coba kita colokin ya teman-teman di rumah eh saya sharing ini termasuk untuk ini ya tuser-tuser pemula ya supaya kita sama-sama ini belajar ya ini kalau boleh cerita ini solernya harganya masih terjangkau ya teman-teman ini harganya 200 ribuan dan nanti saya boleh nanti masukin di link deskripsi untuk tokonya ya boleh sih saya recommended untuk toko ini karena tokonya sangat bagus lengkap ya ini saya colokkan oke bisa dilihat ini saya lupa mau memberitahu ini ada kaki dua kakinya dua ya jadi ini membuat dia kerudukannya menjadi ini yang bagian depannya agak tinggi sedikit ya coba saya ngalakan ini saya buat nol dulu suhunya oke ini nyala dan sudah terdengar suara mungkin suara trafonya ya oke teman-teman rumah jika ingin membeli ini jika kalian paham dengan bahasa ini silahkan di tutorialnya ya tapi jujur saya kalau saya tidak paham dengan ini bahasa pabrikannya ini seperti pabrikannya punya ini ya bisa disebutkan lah oke coba kita ini oke meskipun dia di setting masih di sekitar ini berapa ya eh 200 ya nah ini udah mulai terasa hangat ya nanti kita coba tes pakai timah coba kita setel di standar aja ya setiap 300 300 aja ini ada sebentar timahnya ya saya tinggal dulu oke teman-teman saya mau sebutkan dulu nama tokonya boleh semudahkan bisa mencari nya ya ini saya beli di toko house house perpat ini nanti boleh saya copy kan linknya boleh deh ini bisa direkomendasi untuk teman-teman tulisar pemula untuk membeli alat-alat service di toko ini karena cukup murah dan kadang ada promo juga ya di sini saya tidak ada endorse teman-teman ini murni aja karena saya jujur cukup puas belanja di toko ini dan ini saya sangat membutuhkan solder ini teman-teman sekalian karena memang ada kondisi tertentu kita harus menggunakan solder ini nih sekolah saya rasakan udah cukup panas ya uh sangat cepat teman-teman bisa dilihat ini Wow bagus ya matanya cukup bagus Aduh ini saya bakalan sangat mudah ini melakukan service Oke teman-teman dan coba kita gunakan ininya ya bisa dilihat di kamera ya ini makanya busa pembersihnya ya supaya cepat bisa dilihat ini cukup membantu untuk bersihkan matanya ini saya buat suhu suhu di 300 ya bisa dilihat ini cukup waduh keren dan matanya wajar ya matanya baru jadi timanya benar-benar menempel ya di matanya ya bisa dilihat nih dan ini sorry ini sorry ini seri ininya ya seri kepala soldernya 97 B ya oke teman-teman ini sudah cukup sepertinya ya ini teman-teman pusat pemula mungkin gampang aja ya untuk mengatur suhunya dan seperti inilah kenampakannya untuk soldering station S-Ren 936 A teman-teman saya ini mati saya matikan dulu ya saya kembali karena saya mau mencoba mata solder yang lain Hai saya lihat Hai nantuk lebih cepat untuk membersihkan sebenarnya ada triknya ya cuman saya belum buat videonya teman-teman yang mencoba mungkin bisa menggunakan flux atau sejenisnya Oke teman-teman sebentar Oke kita lanjut ya teman-teman tadi saya mencoba apa menunggu supaya ininya dingin ya tapi nggak apa-apa jadi ini kita mau coba ganti matanya ya jadi kalau yang untuk ini tadi sama sepertinya cuman ini lebih kecil ya kita coba yang lain dulu ya ini ada sekitar lima wakas soldernya ini juga saya beli di toko yang sama dan harganya bisa dijamin guys murah guys Oke ini teman-teman nah oke 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 kita lihat ya ini berbahan tembaga ya pastinya timnya pasti lengket nih dan teman-teman tuh serpunggula nggak tahu nih cara kita mengganti matanya gampang ini tinggal di ini apanya penguncinya ya baut penguncinya ini kita putar kita buka kita longgarin ini masih terasa hangat ya Nah seperti ini jika udah longgar tarik aja tarik keluar bisa dilihat nih seperti ini ini dan ini selongsong ininya ya penahannya nah dan ini matanya guys ini dia oke matanya ya oke sekarang kita coba yang saya penasaran menggunakan yang model seperti ini oke kita pasang aja seperti ini lihat seperti ini ini elemen elemen pemanasnya ya oke teman-teman ini kita pasang bisa dilihat ini kita pasang terus ini selongsong ini penahan ya oke dan ini waut penguncinya ini kita kunci harus benar-benar ya benar-benar oke sudah cukup bisa dilihat ini matanya agak berbeda dari yang ini ya nah bisa dilihat ya maaf kurang jelas ya oke coba kita nyalakan oke sebelum ini suri teman-teman supaya jangan bingung jadi disini ada ini ya dua apa namanya dua satuan ini ada Celsius dan Fahrenheit nah jadi yang di bagian dalam itu untuk ini untuk apa namanya ya aduh untuk standar ukurannya yang Celsius dan yang di bagian luarnya bagian garis kedua ini ini Fahrenheit satuannya jadi sama aja kalau sulit lihat ada satu dari itu ya oke ini kita coba kita nyalakan kita setting di 300 ini ya 300 Celcius lihat teman-teman ini bisa dilihat ya kalau yang garis besar itu dari dalam itu Celcius ya ini saya buat di 300 Celcius ini bisa dilihat ini garis garis besar dari garis bagian dalam itu yang satuan Celcius nya ini 250-300 dan kalau garis kecil dari luar itu yang Fahrenheit oke teman-teman bisa jelas ya ini saya sudah panasnya bisa lihat itu dia berasap langsung berasap karena ini matanya baru ya teman-teman teman-teman kita lihat coba kita tes langsung wih gak sampai satu menit kayaknya teman-teman nih wih cos mantap ini coba kita tes nih wih mantap guys oke punya bukan main solar ini teman-teman nah ini fungsinya nih mata solar ini fungsinya sebenarnya ini juga ini untuk membersihkan seri untuk membersihkan ini ya ini bagian tima-tima bekas IC khususnya CC SMD ya juga teman-teman ini susah untuk membersihkannya bisa ini pakai mata solder ini ya bisa dilihat wih keren keren guys untuk tuset-tuset pemula ini harus punya nih alat ini ya oke bisa dilihat nih bersih ya nah ini untuk mata solder yang bentuknya seperti ini maaf kurang jelas kameranya nah coba saya ganti lagi ya dengan mata solder yang lain ya atau mungkin kita coba satu solder lagi lah ya teman-teman di rumah supaya ini nah kita ulangi lagi cara menggantinya langkarkan bagian ini baut penahan selongsongnya ya ini kita kendorkan ini seperti ini hati-hati teman-teman ini masih masih panas ini saya merenikan diri masih panas ya ini dia kita lepaskan oke kita amankan terlebih dahulu nah ini dia saya mau coba yang ini ini saya juga cukup penasaran dengan mata yang ini ya ini bisa dilihat oke kita pasang kemudian ininya jatuh oke ini selongsong ya kita kunci ini saya cukup takut megangnya karena masih panas ya oke ya oke kita nyalakan teman-teman nanti bisa lihat ini aja ya menit videonya atau detiknya berapa lama ini memanaskannya saya buat di 300 derja celcius ini hitung aja waktunya teman-teman saya tidak mengatur waktunya tapi ini cukup recommended ya untuk tuser pemula untuk shoulder S-Range 936A ini kita lihat ini karena matanya baru berasap seperti yang tadi ya coba kita tes ya belum 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 ya karena baru beberapa detik ya wih gila wih ini mantap guys wow gila guys itu beberapa menit ini guys wow ini juga salah satunya ya fungsi mata shoulder ini untuk membersihkan ini permukaan IC-IC yang SMB ini saya gunakan rangkaian handphone ya yang sudah rusak wih gila guys lihat ini matanya bagus matanya tembaga bagus ya ini timanya langsung betul-betul lengket kita lihat nih ini ya nah ini saya cuma membersihkan ini coba yang lain ya ini masih banyak kumpulan tima-tima coba saya bersihkan ya wuh gila guys wow mantap guys wuh pantas ini sertu ser senior ini berhasil ini pakai ini ya gampang bersihkan ya guys wow oke guys ini sangat recommended ya guys oke mantap jadi yang tiga lagi ini saya nggak coba ya karena mirip-mirip aja cuman ini agak beda nih ini teman-teman bisa lihat aja nanti ya tuh sorry panas oke guys kita bersihkan dulu jadi teman-teman di rumah seperti itu ya tutorialnya cara menggunakan dan review shoulder s-range 936A ini semoga ini berguna bagi teman-teman tuser pemula kalau senior udah pasti tau ya oke guys ini dia bisa dilihat ya ini dia shoulder s-range 936A nya oke teman-teman cukup sekian kali ini bagaimana mereview dan cara menggunakan shoulder s-range 936A ini semoga bermanfaat bagi teman-teman khususnya tuser pemula jika ada sharing atau pertanyaan silahkan aja di kolom komentar dan nanti saya akan masukkan link ininya ya tokonya mana tau teman-teman juga berminat oke cukup sekian teman-teman semula semua kegas makasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya berikutnya salam servis tenra servis bye